Halo Assalamualaikum semuanya Tentu lagi sama aku Hari ini aku mau masak Jantung pisang Ini aku pake 2 buah jantung pisang Ini jantung pisang untah Hahaha Bukan ya Ini jantung pisang kepok Hasil dari kebun kemarin Aku rebus Ini direbusnya sampai empuk Jangan lupa nanti Kalian kasih garam Di rebusan Jantung pisang Satu sendok makan aja Setelah mendidih Kalian cek ya Udah empuk apa belum Ini udah empuk Oke aku angkat aja nih Aku matiin dulu kompornya Aku angkat Setelah itu aku siap-siap untuk mengukus bumbunya ya Ini bumbunya semuanya aku kukus Di kukusannya aku langsung bikin buah pisang dulu Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai Terus ada Aku pake kencur Ini pake kencur ya Terus pake terasi Terasinya juga aku kukus Kalo mau dibakar juga boleh terasinya Cuma ini aku kukus Semuanya aku kukus ya Bawang putih, bawang merah, cabai Semuanya masuk Terasi Kencur Ini dikukus Sambil ngukus Ini aku juga nyiapin air hangat untuk santan Karena aku pake santan instan ya Ini air aku angetin dulu Aku rebus sedikit air Aku tuangin santan instannya ke dalam air hangat Jadi aku perlunya nanti santannya itu agak encer Gak terlalu pekat gitu ya Makanya aku tambahin sedikit air hangat gitu Kita adu-adu ya Jangan sampai menggumpal Kalo mau dikasih garam juga boleh Cuma kanannya di buat sambal Jadi aku gak perlu tambahin garam Aku rasa udah cukup Ini udah cukup Panas Kita angkat Kita siap-siap untuk bikin sambal Ini tadi udah mateng dari kukusan ya Aku angkat dari kukusan Ini aku udah siap-siap Mau Lek itu aku kasih Gula, garam Aku pake penyedap Masa ayam Kalo gak pake juga gak apa-apa Diulek kasar aja ya Jadi semua bahannya itu dikukus Terus diulek kasar aja Wow ada penampakan apa itu Gombal Mugiyo Dikasih kemangi ya Biar seger Jadi kemanginya di penyet-penyet gitu aja Diperk-perk-perk gitu aja Buat syarat Terus Kita siap tuangin santannya Santan hangat tadi ya Kita tuangin gitu Bikin aja Jadi nyemak-nyemak gitu loh guys Jangan terlalu berair Kalau udah Kita siap-siap masukin jantungnya Jadi jantungnya nih Kita masukin Kita penyet-penyet Nanti bisa nambahlah gampang Kalo sambalnya abis Ini kayaknya untuk Sambalnya ini kurang banyak Makanya aku cuma Menyet satu jantungnya itu aja Sudah siap Siap untuk dimakan Ini dia hasilnya Yeay Sudah siap-siap makan yuk Halo Menu kita udah mateng ya Ini dia Tada Tadi yang kita masak Pecak jantung pisang Ini enak banget Bisa kalian coba di rumah ya Dan disini aku udah Siapin Temen-temennya Timun, cepokak, tempe Daun singkong Ini tersangka utamanya Tadi yang bikin Rebusan jantung pisangnya Menghijau ya Karena disini itu Tabung gas lagi Langka dan mahal Jadi kita harus Hemat dan Ejermat Oke Disini juga aku siapin Biasa Gak ketinggalan Ikan asin Terus ada Tempe goreng panas Ini fresh to oven Baru angkat Oke lah Kita langsung makan ya Kita tuangin langsung Ke sini Wah Ada yang ngiler Pasti Ngiler 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 Dicoba di rumah ya Jangan lupa Kan tadi Step by stepnya Waktu masuk Udah aku rekamin Kalian tinggal Ikutin aja Oke Kita makan Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Walaubabarita Amin Makan Masih jantung Pedas Manis Guris Amin Tempe Amin 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 hmm pasti ikan nasi dikasih kemahe ini bikin seger sambil bikin pecahnya seger selamat menikmati selamat menikmati ini bisa jadi alternatif kalau kalian kesusahan nemuin ide mau masak jatuh pisang diapain ini bikinnya juga enak dan asin diapain ini selamat menikmati selamat menikmati ke atas terus masukin ikan nasinya masukin jantung pisang kita dulu kita makan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini jantung pisang ini yang kita panen kemarin ya temen yang kita panen oh ini juga jantung pisang ini juga kita panen kemarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati